Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan hati, itulah yang menyertai saudara-saudari sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ke-23 setelah Trinitatis ini, khutbah firman Tuhan bagi kita seluruh umat Tuhan, tertulis pada kitab Yeremia pasal 29 ayat 1 sampai ayat 7. Kita baca secara bersama-sama, demikian bunyinya. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem, kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuchadnezzar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda, dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah, yang diutus oleh Sedekiah, Raja Yehuda ke Babel, kepada Nebuchadnezzar, Raja Babel, bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikian bunyi natsnya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Perikob ini merupakan surat dari Nabi Yeremia kepada umat atau bangsa Israel dan Yehuda yang terbuang ke Babel. Dalam suratnya ini, Nabi Yeremia menyampaikan firman Tuhan, sebagaimana Tuhan berfirman kepadanya, dan untuk disampaikan kepada bangsa yang terbuang di Babelonia. Surat Nabi Yeremia ini sebenarnya ada sampai ke 32 ayat dalam perikob ini, atau dalam satu pasal ini. Untuk itu mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana latar belakang dari penyampaian firman Allah melalui surat Nabi Yeremia ini. bangsa yang ada di dalam buangan itu, mereka mendengarkan buatan-buatan dari Nabi-Nabi palsu. Para Nabi-Nabi palsu itu menyampaikan kabar kebohongan. Tetapi mereka mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan. Mereka menyampaikan kepada bangsa itu, bahwasannya bangsa itu tidak akan lama di dalam pembuangan. Mereka akan segera untuk keluar dari Babelonia. dan menuju pulang ke kampung halamannya, ke Yerusalem. Bapak-Ibu, Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, namun semuanya adalah kebohongan. Kalau kita melihat pada ayat 8 sampai ayat 10, ternyata bangsa itu harus mengalami dan menjalani hukumannya di dalam pembuangan selama 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, Allah akan datang memperhatikan mereka dan membawa mereka kembali ke kampung halamannya. Oleh karena pengaruh dari Nabi-Nabi palsu tersebut, mereka tidak lagi memperhatikan kehidupan dan kelanjutan kehidupannya. Apalagi memikirkan kesejahteraan, mereka tidak mendirikan rumah tempat tinggal mereka, tidak bekerja, tidak menikah dan tidak menikahkan anak maupun putri mereka. Dan bahkan mereka sempat memberontak kepada Babel dengan harapan mereka akan bebas. Tetapi yang terjadi adalah sebaliknya, mereka semakin menderita karena bangsa Babel menghukum mereka atas pemberontakannya. Untuk itulah dalam perikup khutbah ini, Tuhan Allah berfinmar kepada mereka. Yang pertama sekali agar mereka mendirikan rumah tempat tinggal mereka. Yang kedua membuat kebun dan menikmati hasilnya. Yang ketiga menikah dan berketurunan. Dan yang keempat adalah mengusahakan kesejahteraan kota. Dan yang kelima mendoakan bagi kota itu. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema minggu ini, dikatakan mewujudkan kesejahteraan bersama, maka melalui perikup ini kita dituntun firman Tuhan. Yang pertama untuk menghadapi tantangan, maupun hambatan rintangan dalam mewujudkan kesejahteraan. Ada dua tantangan yang dihadapi oleh bangsa itu ketika mereka mengalami penghukuman. Yang pertama sekali tantangannya adalah situasi pembuangan itu. Situasi politik bangsa itu. Mereka harus berada pada genggaman bangsa lain. Mereka harus dikuasai oleh bangsa lain. Bagaimana mereka mewujudkan kesejahteraan dalam situasi demikian? Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, hambatan rintangan yang kedua ialah adanya nubuatan-nubuatan palsu dari nabi-nabi palsu yang mengabarkan berita-berita kebohongan dan jauh dari kebenaran. Oleh karenanya, Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengkehendaki mereka agar memperoleh berkat daripada Tuhan. Tuhan mengkehendaki agar bangsa itu juga sejahtera walaupun mereka di dalam pembuangan. Sebab Tuhan mengasihi bangsanya. Sebab bangsa itu ialah bangsa yang dipanggil, dipilih menjadi bangsa kepunyaan Allah. Oleh karenanya, Tuhan memanggil mereka agar hidup sebagaimana semestinya. Mendirikan rumah dan mendiaminya. Membuka pekerjaan dan mengerjakannya. Bahkan mereka harus menjadi berkat di mana mereka dibuang. Pembuangan dan situasinya tidaklah semata-mata dipandang sebagai penghambat atau sebagai rintangan untuk memperoleh kesejahteraan. Tetapi di dalam situasi kesusahan itu, dalam situasi kesulitan itu, mereka juga harus melihat dan bahkan harus menciptakan peluang untuk memperoleh kesejahteraan. Sebab mereka memiliki kekuatan, yaitu Allah sendiri. Mereka adalah bangsa yang diberkati. Oleh karenanya, Tuhan menjadi satu-satunya alasan mereka untuk mewujudkan kesejahteraan pada kehidupan mereka walaupun mereka harus menghadapi situasi pembuangan yang menyulitkan. Untuk itu, mereka akan dimampukan memilah dan memilih dengan hikmat yang daripada Tuhan. mana berita bohong dengan tipu muslihatnya dan mana berita kebenaran dengan berkat yang daripada Tuhan. Melalui firman ini, kita diberikan pengertian kehendak Tuhan bahwa dimanapun dan bagaimanapun situasi tantangan kesulitan yang ada, semuanya harus kita hadapi dengan mengandalkan Tuhan dan kebenarannya. Sesungguhnya kita juga diajari untuk melangsungkan kehidupan ini dalam situasi tersulit sekalipun sebagaimana yang dihadapi dunia pada masa pandemi ini yang menjadi tantangan tersendiri bagi kita untuk mewujudkan kesejahteraan dengan tetap bekerja, berkarya, dan membangun, mewujudkan kesejahteraan. Selanjutnya kita juga harus berhikmat dalam dunia informatika pada era industri 4.0 ini dan kedepannya tentunya dengan ragam informasi itu kita dimampukan untuk berhikmat mengenali mana berita bohong atau hoax dan mana berita yang benar. Sehingga kita dimampukan untuk lebih bijaksana dan menolak kebohongan dan menerima kebenaran. Mari menghadapi tantangan dan hambatan dengan melihat dan menciptakan peluang untuk mewujudkan kesejahteraan. Sebagaimana kapal dalam menghadapi ombak di samudera, kapal itu tidak akan berbalik berputar haluan. Sebab dengan berbalik, kapal itu akan terbalik dan bahkan akan tenggelam. namun kapal itu harus dengan gagal berani menghadapi ombak itu, membelahnya, serta berada di atas ombak itu dengan selamat dan sejahtera sebagai pemenang. Yang kedua, Bapak Ibu, kita terpanggil dan terpilih mewujudkan kesejahteraan bersama. Tuhan Allah memanggil dan memilih bangsanya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Kesejahteraan bersama ialah kesejahteraan semua orang. Bukan hanya kesejahteraan secara individu, namun juga kesejahteraan secara komunal. Sebab bangsa yang diberkati akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Dalam perwujudan kesejahteraan bersama itu, bangsa itu harus ikut dalam pembangunan sektor kehidupan dimanapun mereka hidup. Mereka harus membangun rumah dan mendiaminya. Mereka juga harus membuka pekerjaan dan mengerjakannya. Bahkan harus mengusahakan kesejahteraan kota dan menduakannya. Tidaklah menjadi alasan bagi bangsa itu. Karena mereka hidup di tengah-tengah bangsa lain dan mereka hidup di dalam hukuman pembuangan. Tidak menjadi alasan mereka untuk tidak mewujudkan kesejahteraan bersama. Sebaliknya, mereka harus menunjukkan dan mewujudkan kesejahteraan itu sebagai tanda bahwasannya Tuhan adalah Tuhan yang memberkati, yang memberikan kesejahteraan. Demikian halnya kita belajar dari Yusuf dan Daniel. Mereka hidup di tengah-tengah bangsa lain. Bangsa yang tidak satu iman dengan mereka. Tetapi mereka terus berkarya, terus bekerja, dan hidup di dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Dan mereka menjadi berkat bagi bangsa itu. Di mana mereka ditempatkan. Di mana mereka hidup. Bapak, Ibu, Saudara, Saudara, yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, benar kata firman Tuhan. Kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Ketika satu bangsa memperoleh kesejahteraan, maka seluruh warga masyarakatnya akan juga memperoleh kesejahteraan. Untuk itu, marilah kita wujudkan kesejahteraan bersama di dalam kehidupan kita atas dasar iman kita kepada Tuhan. Bahwasannya Tuhan itu adalah Tuhan bagi semua. Tuhan itu adalah Tuhan yang memberkati semua. Tuhan yang mengasihi semua. Untuk itu, apa yang kita dapat lakukan di dalam kehidupan kita? Sebagai orang percaya, kita dipanggil dan dipilih menjadi umat kepunyaan Allah. Oleh karenanya, marilah terus mewujudkan kesejahteraan bersama. dengan melakukan seperti apa yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama ialah dengan membangun. Membangun kehidupan kita. Membangun kehidupan bersama. Yang kedua ialah bekerja dan memperoleh hasil. Bekerja dengan baik akan memperoleh hasil yang baik. Dan semakin baik dalam bekerja. dan mengerjakan pekerjaan itu. Maka hasilnya juga akan semakin baik. Sebab dikatakan bahwasannya usaha tidak akan pernah membohongi hasil. Dan dalam bekerja dan memperoleh hasil tersebut, biarlah kita memperoleh sebagaimana hak kita. Dan janganlah mengambil menahan hak orang lain. Sebab di dalam pekerjaan dan memperoleh hak, kita juga harus hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Yang ketiga Bapak Ibu, menikah, berkeluarga, beranak cucu, dan bertambah banyak. Anak adalah berkat yang daripada Tuhan dalam keluarga. Beranak cucu dan bertambah banyak merupakan berkat firman Tuhan dalam kehidupan keluarga. Untuk kesejahteraan anak-anak dan keluarga, maka Tuhan mengkehendaki agar anak-anak itu lahir di tengah-tengah keluarga. Agar kesejahteraannya lebih baik sebab anak yang lahir di luar nikah tentunya akan susah untuk memperoleh kesejahteraan. Yang keempat Bapak Ibu, mengusahakan kesejahteraan kota dengan terus membangun kehidupan kita, membangun kehidupan bersama, dan saling tolong-menolong dengan kasih, serta turut dalam usaha membangun negara dengan taat akan aturan perundang-undangan yang berlaku, taat pajak, dan membuka peluang pekerjaan dan usaha, mengusahakan dan memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak dalam mewujudkan generasi yang memiliki ahlak, kemampuan membawa bangsa ke arah tujuan, perwujudan kesejahteraan bersama. Yang kelima, mendoakan kota di mana kita berada atau mendoakan bangsa dan negara kita. Sebagai umat Tuhan, gereja dan huria adalah wujud dari tubuh Kristus. Dan Kristus adalah syafaat perantara antara manusia dengan Allah. Sebab dialah Allah itu sendiri. Oleh karenanya Bapak, Ibu, Saudara, Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai tubuh Kristus, marilah kita mendoakan kesejahteraan kota dan mengusahakannya. Sebab doa dan usaha adalah satu kesatuan. untuk itu, mari mendoakan setiap pekerjaan dan usaha kita. Dan mari juga mengusahakan seluruh doa kita. Kiranya kita doakan dan usahakan kesejahteraan kota di mana tempat kita berada. Dan sejahteralah bangsa kita. Dan sejahteralah seluruh umat. Dan sejahteralah masa depan dari semua umat Tuhan. Tuhan Allah memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih buat firmanmu. Berkatilah kami Tuhan mewujudkan sebagaimana kehendak Tuhan. Biarlah atas berkat Tuhan kesejahteraan itu boleh kami usahakan, boleh kami doakan, dan boleh kami hidupi. dan biarlah kiranya Tuhan seluruhnya atas bimbingan kasih Tuhan, atas arahan daripada firman dan kebenaranmu. Di dalam Yesus Kristus, kami serahkan hidup kami Tuhan. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.